Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Pembangkit listrik nuklir terapung, Floating Nuclear Power Plant, disingkat FNPP, sebenarnya bukanlah teknologi baru. Penggunaan teknologi nuklir ini mirip dengan yang digunakan pada kapal selam, kapal pemecah es, dan lainnya. Yang membedakannya adalah kemampuannya untuk menghasilkan energi listrik sendiri dan menyediakan pasokan listrik untuk wilayah sekitarnya. Hanya ada satu kapal pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia, dimiliki oleh Rusia dan disebut Akademik Lomonosov. Tujuannya adalah menyediakan listrik yang stabil dan berkelanjutan tanpa perlu membangun infrastruktur jaringan listrik di darat yang mahal. Akademik Lomonosov pada dasarnya adalah kapal tongkan tanpa penggerak yang dapat dipindahkan ke berbagai lokasi di sepanjang pantai Rusia yang membutuhkan pasokan listrik tambahan atau di wilayah yang kekurangan energi listrik. Dalam sejarahnya, kapal pembangkit listrik tenaga nuklir bukanlah hal baru. Sebelum Akademik Lomonosov, ada MH1S Turgis, yang dibuat dari kapal perang militer Amerika pada tahun 1967. Kapal ini memiliki reaktor nuklir 10 MW dan digunakan untuk menyediakan energi listrik pada megaproyek terusan Panama. Namun, kapal ini berhenti beroperasi pada tahun 1976. Setelah dinonaktifkan, proyek FNPP seperti Sturgis ini tidak memiliki kelanjutannya. Sedangkan Rusia, terutama di wilayah utara Rusia yang terpencil, memiliki sumber daya alam yang besar namun sulit diakses. Oleh karena itu, Rusia membangun infrastruktur di wilayah tersebut untuk mengekstraksi sumber daya alamnya. Namun, pembangunan infrastruktur ini menghadapi hambatan karena memerlukan pasokan energi listrik yang besar, sedangkan akses jalan darat sebagai jalur pengiriman material untuk pembangunan pembangkit listrik tidak tersedia. Oleh karena itu, Rusia mengembangkan teknologi FNPP, mirip dengan yang pernah dilakukan Amerika Serikat pada tahun 1967. Akademik Lomonosov dikembangkan dan dibuat oleh Rosatom, yaitu perusahaan nuklir Federasi Rusia, dan selesai dibangun pada tahun 2018. Kapal ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 70 MW, cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik sebuah kota dengan populasi 100 ribu orang. Selain menghasilkan energi listrik bersih, Akademik Lomonosov juga dapat memproduksi air bersih melalui sistem desalinasi airnya. Kapal Akademik Lomonosov dirancang untuk beroperasi selama 40 tahun, dan setiap 12 tahun, kapal ini akan dibawa ke galangan untuk pemeriksaan teknis serta membuang limbah nuklir yang ada di dalamnya. Lamanya proses maintenance tersebut, karena di dalam Akademik Lomonosov memiliki tempat penyimpanan bahan nuklir, sehingga pengisian bahan bakar dapat dilakukan secara mandiri. Akademik Lomonosov dilengkapi dengan dua reaktor nuklir, serta dirancang agar mampu menahan berbagai macam bencana yang terjadi, baik bencana alam seperti tsunami maupun angin topan. Bagian dalam kapal juga dilengkapi dengan beberapa sistem lapisan pelindung, sistem tersebut membuat pancaran radioaktif berada di level yang aman. Oleh karena itu, saat berada di dalam kapal Akademik Lomonosov, para pekerja tidak memerlukan pakaian khusus ketika berada di dalam kapal. Selain itu, sistem keamanannya juga sangat ketat sehingga sangat sulit untuk disabotase. Setelah selesai dibuat, pembangkit terapung ini ditempatkan di kota Pevek, wilayah Rusia paling utara. Kota Pevek berada di wilayah Artik dengan populasi sekitar 5.000 jiwa. Kapal ini digunakan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga nuklir Bilbino dan menyediakan energi listrik untuk tambang batu bara di distrik tersebut. Kota Pevek merupakan salah satu wilayah otonom Rusia yang berjarak sekitar 5.600 km dari Moskow. Kota ini terkenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Rute Laut Utara. Rute Laut Utara dibuat sebagai elemen penting dari logistik internasional baru yang berkelanjutan. 38 persen jalur transit laut antara Eropa dan Asia melewati perairan tersebut. Rute Laut Utara merupakan rute pelayaran terpendek antara Asia Timur dan Eropa. Karena itu juga Rusia telah berinvestasi banyak untuk infrastruktur di sana. Selain menempatkan Akademik Lomonosov di kota Pevek, infrastruktur yang ada di kota itu seperti Bandara Udara juga akan direkonstruksi dan diperluas landasan pacunya oleh Rosatom. Kedepannya orang-orang akan dapat langsung bepergian dari Moskow menuju ke kota Pevek. Selain Bandara Udara, pelabuhan laut juga akan dikembangkan lebih besar sehingga kedepannya lalu lintas kargo akan naik. Tujuan lain dari pembangunan Akademik Lomonosov juga sebagai diversifikasi sumber energi. Rusia dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik yang berbasis bahan bakar fosil. Pembangunan Akademik Lomonosov juga membuka peluang bagi Rusia untuk ekspor teknologi nuklir ke negara-negara lain yang membutuhkan energi bersih. Hal ini dapat meningkatkan pengaruh Rusia dalam industri nuklir global dan memberikan manfaat ekonomi melalui penjualan dan transfer teknologi tersebut. Bahkan baru-baru ini, Rosatom telah menandatangani perjanjian dengan CSS Group, perusahaan konstruksi Rusia, untuk menciptakan joint venture dalam membangun serangkaian unit FNPP. FNPP yang akan dibangun itu nantinya memiliki kapasitas sekitar 100 MW elektrik yang dapat beroperasi selama 60 tahun dan ditujukan untuk pasar internasional. Kedepannya FNPP tersebut akan dikirim ke negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara dan Afrika, yang dijadwalkan akan beroperasi dalam rentang waktu 2029 hingga 2036 mendatang. FNPP ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi iklim, dari Arktik hingga Tropis, untuk menyediakan sumber energi yang diperlukan oleh negara-negara tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!